Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Alif Palimen yang menghadiri sidang Dewan Rakyat esok Dikecualikan daripada memakai tali leher Kebenaran itu diputuskan Speaker Dewan Rakyat Datu Johor Abdul Selepas mendapat permintaan serta cadangan daripada wakil rakyat Cuma satu peringatan dan permintaan Ada cadangan sebelum untuk esok Mereka yang nak memakai sud Saya mengecualikan daripada memakai tali leher Katanya sebelum menangguhkan persidangan hari ini Dengan pengecualian itu, Johor berkata Alif Palimen yang menghadiri sidang Dewan Rakyat Boleh memakai set baju Melayu Atau sud tanpa tali leher Berdasarkan garis panduan kod etika berpakaian Parlimen Malaysia Bagi individu lelaki yang memasuki Parlimen Harus menggunakan kod Sular panjang dan disesuaikan dengan kemeja, lengan panjang serta bertari leher Pilihan warna bagi seluar dan kod Harusnya sepadan dan digalakkan berwarna hitam atau gelap Bagi wanita pula Harus menggunakan kod kemeja Buat seluar panjang atau skirt labu Dengan pilihan warna hitam atau gelap Bagi setiap hari Kamis Mereka yang memasuki Parlimen Dibenarkan memakai baju batik Sekian info ringkas dari main info-info panas Pada hari ini Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye